Hai semua balik lagi dan aku lisna channel di video kali ini aku ingin masak olahan cumi ini aku masak saus bumbu pedas rasanya enak banget bumbunya meresap sempurna dan daging cuminya juga lembut banget nah jika ingin tahu resep dan cara masaknya nonton terus videonya hingga habis langsung aja kita masak di sini sudah aku siapkan 700 gram cumi ini cuminya udah aku bersihkan dan kulit bagian hitamnya udah aku kupas kemudian kepalanya juga udah aku bersihkan ini tinta hitamnya udah aku lepas kotorannya udah aku buang dan matanya udah aku pecahin kemudian ini bagian atasnya biasanya nih kepalanya ada biji-biji keras ini kita keluarin terus ini bisa udah dibuang langsung aja cuminya ini kita potong sesuai selera dan ini aku potong agak manjang aja seperti ini nah ini udah selesai aku pindahkan dulu ke wadah dan ini hasilnya udah selesai aku potong semua lanjut ini kita tambahkan satu iris perasan jeruk nipis kemudian ini kita peras keluarin airnya kemudian diaduk hingga tercampur merata nah jika sudah merata ini kita sisihkan dulu kita sambil marinasi agar amisnya keluar lalu kita siapkan untuk bumbu irisnya ada satu buah cabai besar merah satu buah cabai besar hijau ini kita potong serong seperti ini nah ini udah selesai aku pindahkan dulu ke wadah kemudian ada setengah bawang bombay dan untuk bawang bombaynya juga aku potong panjang seperti ini kemudian untuk bumbu halusnya ada 4 butir bawang merah 4 butir bawang putih 8 cabai merah keriting kemudian ini kita haluskan dan ini setelah dihaluskan langkah selanjutnya panaskan minyak di wajan setelah minyaknya panas taburi sedikit tebung terigu agar ketika cuminya digoreng tidak meletus atau minyaknya tidak kemana-mana nah ini cuminya kita goreng sebentar aja karena cumi itu semakin lama dimasak nah dagingnya itu akan semakin alot atau semakin keras nah jika sudah selesai langsung aja ini kita siapkan lagi wajan lalu panaskan minyak goreng secukupnya kemudian kita tumis tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi kemudian ini kita aduk kita tumis hingga harum dan matang nah jika sudah matang seperti ini tambahkan 50 ml air kemudian diaduk lagi hingga tercampur merata kemudian tambahkan 1 per 3 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh gula pasir kemudian tambahkan juga 2 sendok makan saus tiram 2 sendok makan kecap panis kemudian 3 sendok makan saus tomat dan 3 sendok makan saus sambal nah jika sudah ini kita aduk hingga tercampur merata nah jika sudah merata masukkan bawang bombay dan cabai besar yang sudah diris-iris tadi kemudian ini kita aduk aja sebentar nah jika sudah agak layu masukkan cumi yang sudah digoreng tadi kemudian ini tinggal diaduk dibolak-balik hingga bumbunya meresap tambahkan air sedikit aja 30 ml atau dikira-kira aja kemudian ini diaduk dibolak-balik sebentar dan ini tidak boleh dimasak lama ya agar cuminya itu tidak keras nah ini tinggal dikoreksi rasa jika rasanya sudah pas kompor bisa dimatikan dan cuminya siap untuk disajikan dan ini udah mateng ini aku pindahkan ke piring saji terlebih dahulu nah ini dia olahan cuminya udah mateng ini enak banget pedas manis kuri dan bumbunya juga meresap dan daging cuminya juga lembut banget ini tidak keras karena kita masaknya sebentar aja nah sampai disini saja video aku semoga video nya bermanfaat selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati